Ternyata sosok Ratu Adil ini menjadi sosok yang misterius di tanah air Nusantara ini Karena banyak sekali rakyat-rakyat yang meyakini akan kehadirannya dan keberadaannya Yaitu semua karena rakyat-rakyat yang semakin gelisah Karena hari demi hari rakyat dan rakyat masih mengalami banyak sekali kekurangan, masih mengalami banyak sekali musibah Dan kehadiran sosok Ratu Adil ini sangat dinantikan bagi rakyat tanah air ini Apalagi sosok Ratu Adil ini juga diramalkan akan membawa kejayaan Nusantara Di zaman keemasannya Dan ternyata sosok Ratu Adil ini juga terkenal akan lelakunya Atau kalau orang Jawa bilang ngelakoni Dimana sosok Ratu Adil ini suka ngelakoni atau lelaku Dan suatu ketika Ratu Adil ini lelaku di rumah kosong Dimana rumah kosong itu terdapat pohon besar Di tengah-tengah batang pohon besar itu berlubang Dan Sang Ratu Adil menggunakan pohon besar itu untuk sandaran dia dalam bermeditasi Ataupun bertapa Dan Sang Ratu Adil bermeditasi disitu bertapa disitu berjam-jam Dan sangat khusyuk Sangat fokus untuk bertapa dan bermeditasi Karena saking khusyuknya Sang Ratu Adil mengeluarkan hawa panas kehadirannya Sehingga membuat Makhluk penghuni pohon besar itu Keluar Keluar dari pohon besar itu Karena merasakan Semerbaknya hawa panas Dari orang yang bertapa di dekatnya Dari orang yang bermeditasi di dekatnya Dan saat makhluk itu keluar Ternyata Makhluk itu bersinar seperti cahaya lilin Kalau kalian mengerti lilin Atau pernah melihat lilin Bukan cahayanya kan Apinya satu Tapi samping-sampingnya ini kan terang Samping-sampingnya api lilin itu kan terang Sama Makhluk yang keluar dari pohon ini sama Waktu dia keluar Dia itu menyala Dan samping-sampingnya juga kuterang Dan Sang Ratu Adil pun Sudah mengetahui kehadiran dia Padahal Ratu Adil masih fokus semedi Masih fokus bermeditasi atau bertapa Lalu Sang Ratu Adil berkata kepada makhluk ini Maaf Saya tidak bermaksud mengganggu Saya ingin menggunakan tempat ini Untuk bertapa Untuk bermeditasi Lalu makhluk itu pun Berkata Silakan Tuhan Saya sangat beruntung Karena tempat ini Menjadi sandaran bagi Tuhan Dan saya juga sangat beruntung Karena bisa bertemu dengan Sosok pemimpin Tanah air ini Dimana Sosok Tuhan ini akan menjadi Raja besar Atau pemimpin besar Di negeri baru Begitu beruntungnya sekali ya Makhluk ini bisa bertemu dengan Sosok Ratu Adil ini Dan Ratu Adil ini pun Ternyata Ratu Adil sudah tahu Alur cerita hidup dia Ratu Adil Sudah tahu Jalan hidup dia Seperti apa Nantinya Dan ternyata Ratu Adil itu Sudah mengetahui Bahwasannya Makhluk yang keluar dari pohon itu Itu adalah Lampor Lilin Dimana Lampor Lilin ini Merupakan Pasukan-pasukan Dari Nyirorokidul Yang melegendaris Di Tanah Jawa Dimana Sosok Nyirorokidul ini Menjadi Salah satu Leluhur Di Tanah Jawa Dan Sekaligus Menjadi Sosok Legenda Di Tanah Jawa Yang memiliki Pasukan Lampor Dimana Lampor Lilin ini Merupakan Pasukan Nyirorokidul Bila mana Lampor Lilin Tidak berada Di Istana Nyirorokidul Tetapi Dia ada Di Alam Liar Alam Bebas Itu Tandanya Lampor ini Entah Dia diberi tugas Oleh Nyirorokidul Ataupun Dia diusir Oleh Nyirorokidul Dari Kerajaannya Ataupun Hal-hal lain Tapi Pasti ada Hal tertentu Yang membuat Dia Ada di Alam Liar Alam Bebas Dan Lampor ini Sangat beruntung Dan bersyukur Bisa bertemu Dengan sosok Ratu Adil Dimana Ratu Adil ini Sang misterius Di Tanah Air Nusantara ini Dan Sang Ratu Adil ini Akan menjadi Sosok yang Benar-benar Sakti Mandilaguna Tanpa Aji-Aji Itu Pemberitahuan saya Untuk Sekilas Tentang Pertemuan Antara Ratu Adil Dan Lampor Lilin Pasukannya Rorokidul Sekian Jangan lupa Untuk selalu Like dan Subscribe Video ini Supaya video ini Channel ini Bisa maju Dan berkembang Buat kalian semua Dan jangan lupa Nyalakan notifikasi Loncengnya Kesemua Supaya kalian Mendapatkan Video-video Terbaru dari Channel ini Terima kasih Sudah menonton Sampai habis